Sin, kamu di sini tuh masih baru sini-sini dari ke depan. Jadi, kamu itu gak usah jahit masalah terus sama kita. Jadi, kamu harus sadar diri tanpa perlu kita pecat, kamu angkat kaki dari kantor sini. Alhamdulillah, aku udah dapet kerjaan sekarang. Sekarang ini hari pertama aku masuk kerja. Semoga aja aku betah di tempat kerjaku ini yang sekarang. Dan teman-teman juga peduli sama aku. Tapi, ngomong-ngomong, ini pintu masuknya di sebelah mana ya? Untung aja aku gak perlu. Kayaknya di sebelah situ deh. Udah deh, aku kesana aja. Eh, Pak Ferry, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Sinta. Baru datang? Iya, Pak. Saya baru datang, tapi saya gak telat kan, Pak? Enggak kok, Bu Sinta. Ini masih jam 7.30. Syukurlah. Saya pikir saya yang telat dah, Pak. Biasalah. Hari pertama ya seperti itulah. Maunya buru-buru, mau cepat-cepat gitu. Iya, Pak. Soalnya udah semangat banget untuk kerja ini, Pak. Iya, iya. Oh, iya. Kenapa, Pak? Bagaimana, Bu Sinta? Bu Sinta udah siapkah hari ini untuk bekerja? Pastinya udah siap, Pak. Oh, iya. Sudah di-prepare dari semalam. Coba saya lihat berkas-berkasnya, Bu Sinta. Oh, iya, Pak. Ini, Pak. Silahkan. Saya permisi ya. Iya, Pak. Silahkan. Oh, ibu Sinta lulusan fakultas luar negeri, ya? Iya, Pak. Tapi saya cuma dapat biaya siswa itu, Pak. Bukan biaya sendiri. Ah, enggak masalah. Kalau sudah dapatkan biaya. Apalagi biaya siswa, Bu Sinta. Dari negara kita untuk bersekolah di luar negeri itu sangat bagus, Bu Sinta. Wah, wah, wah. Ya, ini saya kembalikan dan untuk Bu Sinta, selamat bekerja hari ini. Terima kasih, ya, Pak. Ya, sudah. Nanti, Bu Sinta, silahkan langsung ke ruangan HRD. Nanti akan ada yang mengarahkan Bu Sinta ke ruangan Bu Sinta. Baik, Pak. Sebelumnya, saya terima kasih, ya, Pak. Sudah mau menggabungkan saya di perusahaan Bapak ini. Ah, sama-sama, Bu Sinta. Kita juga membutuhkan tenaga kerja seperti Ibu Sinta ini. Sudah lulusan luar negeri, cantik, pokoknya banyak dah. Ya, semoga Bu Sinta betah dan semangat bekerja. Baik, Pak. Ya, sudah, Pak. Saya permisi dulu untuk ke dalam, ya. Oh, baik-baik, baik, Bu Sinta. Permisi, ya, Pak. Ya, silahkan. Hah, enak banget, ya, jadi HRD. Kerjanya cuma duduk, ngatur. Tapi mana karyawan? Nggak ada yang lewat, nih. Aku mau pengen kopi lagi. Oh, iya. Terlagi ada sosialisasi, nih, untuk rapat meeting. Ini kayaknya karyawan juga ada di sini. Aku tanya aja, ya. Aku telepon Bu Vina aja. Permisi, Pak. Loh, iya, ada apa? Saya mau tanya, Pak, ruang HRD di sebelah mana, ya? Oh, Mbak, mau ke ruangan HRD. Ada kepentingan apa, Mbak? Iya, Pak. Gini, saya mau ngasih proposal saya, Pak. Dan saya di sini adalah karyawan baru. Oh, karyawan baru. Oh, iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Sinta, Pak. Oh, saya selaku HRD di sini. Nama saya Pak Vero. Panggil aja, Vero aja, Mbak. Sini, sini. Duduk, duduk. Biar nggak capek. Sini, sini. Duduk, duduk. Biar nggak capek, ya. Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Mbaknya mau jadi karyawan di sini. Karyawan baru. Iya, Pak. Saya karyawan baru di perusahaan ini. Pantesan. Auranya Mbak itu sangat cantik dilihat. Ngomong-ngomong, Mbak mau ke mana? Saya mau ke ruangan HRD, Pak. Oh, kebetulan, Mbak. Petugas HRD-nya itu adalah saya, Mbak. Oh, syukurlah ketemu di sini, ya, Pak. Iya, dong, Mbak. Namanya juga jodoh nanti. Mudah-mudahan Mbak betah bekerja di kantor ini, ya. Iya, Pak. Semoga. Oh, iya, Pak. Saya boleh tanya lagi, Pak. Oh, tanya apa, Mbak? Silahkan. Ruangan saya di sebelah mana, ya, Pak? Soalnya saya kan nggak tahu, Pak. Masalah ruangan gampang nanti. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Nggak kenal, maka nggak sayang. Apalagi nggak akrab. Nggak akrab bakal nggak cinta, Mbak, ya. Pak, ini kan sudah jam kerja. Saya juga mau menyelesaikan berkas-berkas di ruangan saya. Cuma saya nggak tahu ruangan ini di sebelah mana. Udah, tenang aja. Pekerjaan itu masalah nomor dua. Yang pertama itu kenyamanan, Mbak. Oh, iya. Ngomong-ngomong, Mbaknya sudah punya pasangan gitu? Belum, Pak. Wah, kebetulan nih, seorang petugas HRD nih, lagi jomblo, Mbak. Gimana kalau Mbak pasangan sama saya aja, supaya enak, bisa bekerja sambil sama pacar-pacaran gitu. Pak, saya niatnya kesini mau kerja, Pak. Bukan mau cari jodoh. Iya, tapi cuma kerja terus nanti ujung-ujungnya, Mbak nanti bakalan kusut mukanya. Eman-eman, Mbak itu cantik dan bodinya bagus. Dari pakaiannya bagus juga nih. Loh, Pak Vero kok ngerayu saya sih, Pak. Gini aja deh, Pak. Saya mau pamit pergi dulu. Saya mau cari karyawan yang lain, mau nanya ruangan saya aja. Oh, kamu mengalihkan pembicaraan saya, ha? Kamu berarti menolak saya? Eh, kamu berdiri, berdiri. Kamu itu menolak saya. Saya itu jabatannya tinggi dibandingkan kamu, karyawan biasa. Kamu jangan sok jual mahal, jadi karyawan aja sudah sok belagu kamu. Bukan begitu maksud saya, Pak. Niat saya kesini kan mau kerja, Pak. Bukan mau pacar-pacaran. Siapa yang mau pacar-pacaran? Saya cuma ngasih tawaran. Mbak, kalau kamu sama saya, aku kasih jabatan yang lebih tinggi. Jadi manajer. Bukan manajer biasa. Manajer utama di kantor sini. Wah, kurang apa. Pasti mbaknya mau. Asalkan mbak nerima cinta saya. Pak, kita lho baru pertama kali ketemu, kok bapaknya sudah ngomong seperti itu? Ya, saya juga jatuh cinta. Suka sama mbak. Dari bodinya tuh, begini tuh. Wah, mapan. Pak, gini aja ya, saya permisi, Pak. Mau cari loalan saya dulu, Pak. Soalnya saya ini mau kerja, Pak. Eh, kamu berani-beraninya nolak seorang HRD ya? Eh, kamu sadar diri. Kamu cuma karyawan biasa. Jadinya nggak usah sok keras di sini. Saya bisa memberhentikan kamu sekarang juga. Nah, bentar Pak Fero. Permisi ini ada apa ya, kok? Kayaknya ada yang tangkar gini. Gini, Bu. Karyawan ini sudah menolak tawaran dari seorang HRD, Bu. Nggak pantus, kan? Cuma karyawan biasa menolak tawaran dari saya. Oh, jadi ini siapa, Pak Fero? Namanya Sinta. Oh, Sinta, karyawan baru itu. Dan ini berkas-berkasnya. Kenapa kamu diam? Ngomong! Maaf, Pak. Dan maaf ya, Bu. Saya niat ke sini itu cuma mau bertanya. Saya mau tanya ruangan saya itu di sebelah mana. Eh, malah saya dirayu sama Pak Fero ini. Eh, jangan sembarangan ngomong kamu. Siapa yang mau sama kamu? Kamu cuma karyawan biasa. Sedangkan aku itu sudah jadi HRD di sini. Dan ini berkasnya kamu ini nggak penting bagi saya ya. Nih, pegang aja nih berkasnya. Wah, Pak. Apa? Tapi tadi saya disuruh naruh berkas ini di ruangan HRD, Pak. Saya nggak mau tahu itu urusannya kamu. Salahnya siapa kamu sok keras di sini? Loh, bukan begitu, Pak. Nih, saya kan cuma bertanya, Pak. Mbak, sudah, Mbak. Jangan nyolot. Kalau katanya Pak Fero seperti ini, ya ikuti aja. Nggak usah nyolot. Mbaknya kan juga masih baru, kan? Iya, Bu. Silahkan kamu tanya ke karyawan yang lain. Saya itu ngasih tahu ke kamu, waktuku itu mepet, ya. Mohon maaf. Mending kamu pergi aja dari sini. Tapi, Pak. Tapi apa, ha? Silahkan kamu pergi. Tidak usah dekat-dekat di sini. Tidak usah, Mbak. Masih jadi caranya. Yaudah, Ibu Karin. Ibu Karin sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya jelas, sudah lah, Pak Fero. Yaudah, silahkan masuk ruang kantor. Siap, Pak. Punya karyawan baru. Cantik, tapi sok jual mahal. Kuma tanya sama siapa ini? Mana laporan ini ditolak sama? Aduh. Vina? Eh, kamu ada di sini juga? Kamu ngapain di sini, Vina? Aku di sini jadi karyawan baru. Ini hari pertama aku kerja di perusahaan ini. Kamu kerja di sini juga ternyata. Wih, ampun, Vina. Kamu apa kabar? Pantes apa kamu pegang tangan aku kayak gini? Kan kita udah lama gak ketemu semenjak kita lulus sekolah dulu, Vina. Kamu apa kabar? Kabar aku tuh cukup baik. Kamu gak usah tanya-tanya kabar aku. Oh iya, satu lagi. Kamu kerja di sini juga ya? Iya, Vina. Ini hari pertama aku kerja di sini. Oh, hari pertama kamu kerja. Belum satu hari dong. Belum. Ini kan masih pagi juga. Oh iya, Vina. Aku mau tanya nih. Peruangan sekretaris di mana ya? Apaan sih tanya sama aku? Kamu kan bisa carinya sendiri, Vina. Emangnya kamu gak bisa baca ya? Kan udah ada bacaannya tiap ruangan. Tapi saya bingung, Vina. Dari tadi nyari-nyarinya di mana. Udah tanya sama HRD-nya juga gak jawab di mana. Eh, Sin. Aku kasih tau ya sama kamu. Kamu kalau kerja di kantor di sini tuh harus pinter. Otak kamu tuh harus jalan. Ya, gimana sih, Vina. Kan aku baru pertama kali masuk perusahaan ini. Dan juga aku gak tau di sebelah mana kantornya. Eh, udah ya. Kamu tuh gak usah sok kenal sama aku. Kita di sini itu bukan temen. Kita di sini itu rekan kantor. Rekan kerja. Ngerti? Dan kamu itu posisinya tuh beda jauh sama aku, Sin. Kamu tuh cuma pegawai baru, cuma karyawan baru. Sedangkan aku ini, aku di sini. Sudah jadi manajer. Wah, hebat sekali kamu. Wah, hebat ya. Ya, hebat dong. Kamu tuh gimana sih? Udah, Vina. Kamu kok marah-marah sih, Vina. Aku kan nanya baik-baik dari tadi. Udah, udah, udah. Aku ini banyak kerjaan. Jadi aku tuh gak mau ngurusin kamu. Mending kamu cari sendiri ya. Gak usah. Minta bantuan, minta tolong sama aku. Gak usah. Ngerti? Permisi. Aduh. Vina kok gitu sih sikapnya? Mana lagi aku tanya, gak dijawab. Aduh. Ruanganku di sebelah mana ya? Ini lo banyak pintu. Aku nunggu di sini aja deh. Terus bangun, dia ketemu sama Sinta. Kok bisa sih dia tuh kerja di sini? Eh, kalau aku satu kantor sama Sinta itu. Ih, risih banget deh. Wah, ada Bu Karin tuh. Samperin aja ya. Sekalian aku bilang sama Bu Karin. Ini sudah. Ini sudah. Wah, sudah semua nih tugas aku. Permisi, Bu Karin. Oh iya. Bu Vina. Bu Vina dari mana? Saya baru dateng, Bu. Oh. Oh iya. Ngomong-ngomong, Ibu ngapain di sini? Ya enggak, Bu. Ini saya lagi ngecek berkas-berkas. Siapa tahu ada yang belum ternyata. Eh, sudah semua nih. Udah-udah, Bu. Simpen aja dulu berkasnya. Nah, gini, Bu. Saya ini kesel banget ya, Bu. Ibu tahu kalau ada karyawan baru yang masuk di kantor di sini? Nah, iya, Bu. Tahu. Itu dari tadi berdebat sama Pak Vero, Bu. Emang kenapa sih dengan karyawan baru itu? Berdebat sama Pak Vero? Iya, emangnya Bu. Oh iya, Bu Vina enggak tahu ya. Oh, udah-udah. Udah deh, Bu Karin. Intinya karyawan baru itu sok banget deh. Apalagi dia itu cari masalah juga sama saya, Bu Karin. Nah, emangnya Bu Vina kenal sama karyawan baru itu? Hmm. Gak kenal sih, tapi dia itu sok banget deh orangnya. Ah, gini-gini, Bu Karin. Saya ini ada rencana. Mending kita itu kasih tahu Pak Feri kalau karyawan baru itu udah gak becus kerjanya. Nah, bener banget itu, Bu Vina. Kayaknya dia karyawan baru sudah ngeselin deh. Gimana jadi lama-lama kan nanti mesti tambah ngeselin. Udah, udah cepet-cepet deh, Bu Karin. Ke Pak Feri. Daripada kantor di sini tuh ada uletnya ya. Gara-gara dia. Hmm, baik-baik, baik-baik. Iya, iya, Bu Karin. Udah, bentar. Oh, iya kah? Oh. Iya, iya. Iya, nanti saya atur. Sebentar. Iya. Sebentar ya, Pak. Ada apa? Permisi Pak Feri, ini saya mau bilang kalau karyawan baru yang kerja di kantor di sini tuh kerjanya gak? Itu gak penting urusin dulu ya. Itu urusan kalian dulu ya. Saya lagi sibukin ya. Udah. Oh iya, gimana, Pak? Gimana, Pak Feri? Oh iya. Oh iya. Mending kita samperin aja ya. Oh iya, Pak. Ya, bagaimana caranya ya kita harus bisa mengguruhkan break ini, Pak. Dia tuh temen saya, Bu. Iya. Jadi, Bu Fina kan? Ya, gitu dah, Pak. Ya. Oh baik, Pak. Baik, Pak. Aduh, gimana nih, Pak? Bukan satu ulu. Aku masih belum mikor. Yaitu buka riset juga gak gak tau ini, Pak. Sin. Sini kamu. Cepet deh, gak usah leto gitu. Ada apa, Fina? Sini deh, sini deh. Kok saya lihat ini kamu mulai tadi kerjanya cuma duduk-duduk ya? Ya, habisnya aku bingung, Fina. Aku mau ngerjain apa dan ruanganku di sebelah mana? Gini-gini deh, daripada kamu itu gak punya kerjaan dan kamu itu gak ketemu sama ruangan kamu, mending nih. Sini, sini, Bu, Karim. Nih, kerjain berkas sekarang juga. Ini berkas apa, Fina? Udah-udah, gak perlu tanya-tanya. Yang penting, ini harus kamu kerjain sekarang juga. Tapi kan aku masih belum ngerti. Eh, sudah, gak usah. Tapi kamu itu biasanya kalau bingung, kamu itu biasanya cari. Usahakan cari. Mata itu dibuat untuk membaca. Bukannya malah diam-diam. Enak banget kamu kerja diam-diam. Ya, tapi kan saya gak ngerti, Mas, Bu. Seharusnya dikasih tahu dulu. Ya, usaha dong. Gimana seharusnya kami itu harus bisa tahu dengan sendirinya. Gak usah merepotkan orang lain. Bener tuh, apakah kata Bu Karim tuh dengerin? Tuh, gimana ya? Nanti kalau misalnya saya ngerjakan ini tersalah, pasti saya yang keren. Ya, gak tahu. Intinya berkas ini harus kamu selesai sekarang juga. Mau itu benar, mau itu salah. Kita gak mau tahu. Fin, kamu kok gitu sih sikapnya sama aku? Sin, aku di sini tuh manager. Jadi, kamu tolong hargai aku. Karena kamu ini cuma karyawan baru. Karena aku sudah bilang, kita ini rekan kerja di sini. Bukan sebagai teman. Aku gak mau, gak sudi kalau punya teman seperti kamu. Ngerti? Ya, harusnya kamu kasih tahu aku dulu. Ini kayak gimana. Soalnya aku masih belum ngerti, Fin. Ini berkas untuk apa juga. Sin, saya selaku atasan kamu, kalau kamu gak bisa mengerjakan berkas ini dengan baik dan benar, kamu itu gak usah kerja di sini. Bentar, bentar, Pak Fero. Ada apa, Bu? Pak Fero lagi minum ya? Iya, Bu. Sini deh, Pak Fero. Loh, saya harus, Bu. Udah, gampang aja nanti. Pak Fero tahu ini siapa? Ya, tahu lah, Bu. Wanita sok jual mahal. Sini, sini, sini. Sin, kamu di sini tuh masih baru sini-sini deh ke depan. Jadi, kamu itu gak usah jahit masalah terus sama kita. Bagus itu, Bu Fina. Ngerti? Kenapa? Kamu apa-apaan sih, Fin. Sampe baju aku basah kayak gini. Bagus, kalau baju kamu udah basah. Jadi, kamu harus ngerti dong, kamu itu gak pantas kerja di kantor kita. Jadi, kamu harus sadar diri tanpa perlu kita pecat. Kamu angkat kaki dari kantor sini. Gimana, Mbak? Kamu sudah paham, kan? Seorang karyawan baru seperti kamu gak cocok kalau di sini. Apalagi kamu sampai menolak seorang HRD seperti saya, Mbak. Tapi, gak sebatasnya sih kalian memperlakukan saya seperti ini. Terus, kita mau gimana? Kita harus menghormati kamu yang seorang karyawan biasa. Ya, gak mau lah, Bu Fero. Memang gak malu disiram sama ibu manajer. Disiram sama ibu manajer. Dia seorang karyawan yang paling tinggi jabatannya di kantor sini. Bener banget. Iya, Pak. Saya ngerti. Tapi, setidaknya juga hargai saya di sini. Meskipun saya di sini ini karyawan baru, tapi, gak seharusnya dan gak sepantesnya kalian memperlakukan saya seperti ini. Termasuk juga kamu, Vin. Aku salah apa sama kamu, Vina? Kamu di sini gak usah panggil Vina. Ngerti, kan? Saya di sini manajer. Tolong panggil saya ibu. Oke. Aku bakal panggil kamu. Sebagai ibu. Tapi, tolong kamu hargain aku juga. Aku di sini lihat mau kerja. Kok kamu sampai basahin maju aku sih? Udah, udah, udah. Eh, sini, Pak. Kamu itu gak usah marahin seorang manajer ya. Kamu sadar diri. meskipun ibu Vina itu temannya kamu, di sini kantor tempat orangnya bekerja. Gak ada adik maupun saudara. Namanya kerja gak ada yang lebih tua ataupun teman itu harus ngikut aturan di sini ya. Ya udah, terserah kalian. Tuh saat ini, saya kecewa sama kamu, Vina. Dan mungkin saya gak bakalan kerja di sini lagi. Ya udah, bagus kalau gitu. Tuh, mending kamu berhenti aja. Ibu Sinta, bentar. Kenapa Ibu Sinta menangis? Enggak kok, Pak. Saya gak nangis, Pak. Ibu Sinta jangan berumah bersama saya. Kalau jelaskan sama saya, kenapa? Ada masalah? Gini, Pak. Saya mau mengundurkan diri dari perusahaan Bapak. Loh, loh, loh. Ada, Pak. Hari ini kan hari pertama Ibu Sinta bekerja. Iya, Pak. Saya tahu. Tapi saya kayaknya gak bisa kerja di sini, Pak. Loh. Kalau Ibu Sinta gak ada masalah, kenapa menangis dan juga mau risen sekarang juga. Padahal ini hari pertama Ibu Sinta bekerja, lho? Saya takut, Pak. Untuk menjelaskan sebenarnya ada apa dan permasalahan apa. Yaudah, yaudah. Ibu Sinta, tunggu sebentar ya. Ibu Sinta, jangan langsung pergi ya. Tapi, Pak. Saya pengen pulang, Pak. Bagi saya juga basah. Oh, iya. Namanya kenapa kok basah? Ibu Sinta kehujanan. Iya, iya, Pak. Saya kehujanan tadi, Pak. Ini aja, Ibu Sinta. Ibu Sinta, ukur saya sebentar ya. Kemana, Pak? Eh, ke ruang disini-sini. Hah? Mau ngapain, Pak? Ibu Sinta gak usah tahu. Yaudah, ikut saya ya. Mari. Baik, Pak. Maaf, ya, Pak. Mungkin gara-gara saya kerja disini, mereka jadi seperti itu sama saya. Kenapa ya, Ibu Sinta yang harus minta maaf? Ya, abisnya kata yang mereka saya salah, Pak, disini. Yaudah. Sebentar. Halo? Ya, dengan Ibu Fina? Iya, iya. Oh iya, tolong panggilkan Ibu Karin dan Pak Feru juga. Ya. Ya. Yaudah, Ibu Sinta, ikut saya ya. Tapi, Pak, saya takut, Pak. Takut kenapa? Saya takut mereka tambah marah sama saya. Kan ada saya. Iya, sih. Ngapain harus takut? Iya, sih, Pak. Tapi, perlakuan mereka sudah gak menunjukkan kalau mereka itu manusia, Pak. Ini aja, Ibu Sinta. Kita temui mereka aja. Kita tahu kebenarannya. Saya juga sudah tahu ya. Tapi, saya ingin tanya langsung kepada mereka. Yaudah, mari. Iya, Pak. Ini ada apa ya, Pak Feru? Pak Feri kok ngajak ketemu di sini? Iya, saya gak tahu juga, Bu. Kalau jangan-jangan wanita itu, Bu. Iya. Ya, ini yang ada di pikiran saya itu seperti itu. Jangan-jangan teman saya itu udah ngadu-ngadu gak bener lagi ke Pak Feri. Aduh, gimana nih, ya, Bu? Yaudah, tunggu aja, Bu. Mudah-mudahan hal yang tidak diinginkan gak akan terjadi, Bu. Yaudah deh. Dasar, ya, sih. Banget, sih. Pak, saya takut. Takut, kenapa? Udah ada saya, Pak. Yaudah. Percayalah sama saya. Yaudah deh, Pak. Gimana dia? Udah, kita lari aja. Baik, Pak. Silahkan duduk, Pak. Ya, gak usah berdiri aja. Ada apa ini ya, Pak Feri? Begini. Gimana ya? Gimana, Pak? Apa yang kalian lakukan terhadap Ibu Sinta? Seperti ini, Pak. Saya jelaskan dulu, ya, Pak. Selaku saya manajer di kantor di sini. Saya cuma mengajarkan, Pak, caranya sopan santung yang benar dan caranya bertantak ramah di kantor kita seperti apa. Terus? Ya, gak ada, Pak. Cuma seperti itu aja. Iya, Pak. Bener, Pak. Apalagi wanita itu, Pak. Gak ada sopan santungnya, Pak. Iya, Pak. Dia belaku, Pak. Saya ingin bertanya sekali lagi apa yang kalian lakukan terhadap Ibu Sinta. Ya, seperti yang saya tadi sudah bilang, Pak. Baik, kalau begitu. Jika kalian ada masalah dengan Ibu Sinta, jangan kalian lambiaskan di kantor saya. Saya sudah melihat rekaman CCTV atas apa yang kalian lakukan terhadap Ibu Sinta. kalian tahu bahwa Ibu Sinta baru pertama bekerja di sini tapi kalian sudah melakukan hal seperti itu terhadap Ibu Sinta. Membuat karyawan baru seperti Ibu Sinta ini merasa risih bekerja di sini atas kelakuan kalian bertiga ini. Ya, gini aja, Pak. kita bertiga dan saya selaku manajer dari atasan orang berdua ini saya minta maaf ya, Pak. Semudahnya untuk minta maaf. Ya, semua orang itu bisa. Maaf. Gampang kan minta maaf. Kalian ini adalah senior apalagi Ibu Vina adalah seorang manajer di sini. Kamu itu harus menjadi teladan bagi karyawan-karyawan lain. bukan melakukan hal seperti ini. Iya, Pak. Saya tahu kok saya salah. Jika Ibu Vina sudah tahu kalau Ibu Vina salah Ibu Vina itu harus berpikir tiga kali, Kek. Untuk melakukan hal seperti ini. Ibu Vina ini harus berkasih contoh yang baik terhadap Ibu Sinta. Bukan malah jadi senior yang nggak punya sopan santun. jika kantor ini banyak orang-orang seperti Ibu Vina ini kantor ini bakal hancur. Mungkin kebijakan saya mengangkat Ibu Vina menjadi seorang manajer mungkin keputusan itu mungkin salah besar. Seorang manajer harus mendidik dan kasih contoh pada bawahannya. bukan kayak Ibu Vina ini. Mulai dari sekarang Ibu kemasi barang-barang Ibu dari ruangan manajer sekarang Ibu Vina akan menjadi staff sama seperti mereka. Jadi jabatan saya ini diturunkan ya Pak? Ya. Kenapa? Nggak 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 apa-apa asal jangan dipecat Pak. saya tetap kan ya Pak? Jadi HRD ya Pak? Teruntuk Pak Vero Pak Vero sebagai HRD sudah menyalah gunakan Pak Vero dan sekarang Pak Vero saya jadikan OB dan ini runtuk Ibu Karin kok tambah turun Pak? Kenapa? Mau saya pecat sekalian? Nggak Pak. Dan sekarang kalian itu harus minta maaf sama Ibu Sinta. Baik Pak Vero Pak Ibu Sinta mungkin ada yang mau disampaikan silakan jangan takut ada saya di sini. Saya cuma mau nyampaikan teruntuk Ibu Vina tolong ya Bu kita ini kan teman dulunya kok Ibu lupa seperti kacang lupa kulitnya sama saya ya meskipun saya ini bawaan Ibu setidaknya Ibu juga menghargai saya saya di sini karyawan baru Bu saya juga ingin belajar dan menuntut ilmu kerja di sini jadi Ibu jangan seperti itu dong sama saya iya Bu saya minta maaf ya Bu dan lagi untuk Pak Vero tolong ya Pak meskipun saya lemah kayak gini saya perempuan kayak gini Bapak nggak seharusnya nggak seharusnya sih seperti tadi sampai Bapak ngomong seperti itu saya menghargai Bapak kenapa Bapak nggak menghargai saya di sini iya Bu saya minta maaf dan untuk Bu Karin Bu Karin kenapa sih mengikut campurkan dan Ibu Karin ini kan juga karyawan biasa di sini kenapa Ibu Karin ikut dengan arah yang salah kalau Ibu Karin ini niat kerja di sini Ibu pasti ya berbuat baik Bu nggak seperti kelakuan Ibu Karin yang tadi masa kelakuan yang salah Ibu Karin ikutin sih iya Bu saya minta maaf Bu iya Bu sekali lagi kita di sini minta maaf Bu atas pelaku kami yaudah saya maafin kok kalian sudah mendengarkan apa kata-kata Ibu Sinta apakah kalian tidak malu atas kebaikannya Ibu Sinta iya Pak kami sangat malu Pak baiklah yaudah Pak ubah sifat kalian karakter kalian jika kalian tetap seperti ini terpaksa saya akan pecat kalian semua iya Pak yaudah Pak silahkan pergi yaudah Pak kita permisi ya Pak Ferry silahkan aku sekali lagi minta maaf ya sama kamu iya ibu Sinta mohon maaf ya atas kejadian seperti ini apa Ibu Sinta masih mau resen dari kantor ini saya mau fikir-fikir lagi dulu ya Pak soalnya kelakuan karyawan Bapak tadi sudah menyakitkan ke hati saya Pak ya Ibu Sinta memang kesalahan itu datangnya dari manusia jika itu kebenaran kebaikan itu datangnya dari Allah yaudah kalau Ibu Sinta berpikir seperti itu ya saya tidak bisa memaksa lagi itu terserah Ibu Sinta iya Pak oh iya Pak ini berkasnya yang dari Ibu Fina tadi Pak saya belum mengerjain soalnya saya belum tahu Pak iya Ibu Sinta gak usah mikirin berkas-berkas ini jika Ibu Sinta ingin pulang silahkan jika Ibu Sinta tetap ingin bekerja di sini ya jangan lupa hubungi saya baik Pak silahkan Ibu Sinta saya permisi apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati